Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nadisa Hosen, Raui Surya, pengurus jaman istimewa Nahdoto Ulama di Australia dan New Zealand Kawan, ada hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Nabi Adam dan Tegis Keduanya berdosa, namun nasibnya berbeda jauh Nabi Adam melanggar larangan Allah untuk tidak mendekati pohon kuldi Namun Allah mengampuni dan menjadikannya khalifah Iblis sebaliknya menolak perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam Namun ia dikutuk sampai akhir zaman Kenapa kedua pihak yang sama-sama berdosa ini nasibnya berbeda jauh Ibnu Qoyim dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan Nabi Adam melanggar larangan Allah karena dorongan hawa nafsu Sementara Iblis menolak perintah Allah karena kesombongan Kesombongan itu berakibat fatal Tidak akan masuk surga Dalam hadis Nabi dikatakan Orang yang memiliki kesombongan meskipun sekecil apapun Orang sombong akan menilai kebenaran Orang sombong tidak akan mengakui kesalahannya Orang sombong malah mencari pebenaran dari perbuatan jelek Sementara kita kalau melakukan hal yang buruk Berdasarkan kelemahan kita Dorongan hawa nafsu kita Dan kita bertobat Allah akan menganggul Itulah sebabnya Dalam kitab Al-Hikam Ibn Atta'illah mengatakan Kemaksiatan Yang melahirkan penyesalan dan rasa hinadina Itu lebih baik Ketimbang ibadah yang melahirkan rasa sombong Mari kita kubur rasa sombong kita Mari kita sama-sama berisikfar kepada Allah Semoga Allah mengampuni kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh